Dan selanjutnya untuk cegah aksi vandalisme, ratusan warga Kulon Progo Yogyakarta ikuti lomba lukis pot. Dan hasilnya kota Wates jadi tambah cantik dengan pot-pot yang berwarna-warni. Ini dia hasil kreativitas warga Kulon Progo Yogyakarta. Pot-pot cantik dengan berbagai tema lukisan, mulai dari batik, kesenian daerah, hingga karikatur, mewarnai jalan utama kota Wates. Lukisan pada pot-pot ini merupakan hasil lomba yang diadakan pemerintah Kepuatan Kulon Progo. Lomba ini diselenggarakan untuk mencegah aksi vandalisme yang meresahkan warga dan mengurangi keindahan kota. Pemberindah pot yang ada, kemarin kan hanya gambar cet hitam saja. Sehingga ini semua masukan dari Bapak Bupati kita diberitahkan untuk mengadakan lomba ini. Dengan harapan juga menampung aspirasi warga masyarakat yang biasa toret-toret, yang biasa ini kan kita tampung di sini supaya mengikuti. Dan ini gratis. Lomba ini diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan. Mulai dari seniman, pelajar, hingga mahasiswa. Para peserta bisa melukis secara individu maupun berkelompok. Meski peserta harus menyiapkan peralatan dan cat tambahan sendiri, antusiasme peserta lomba tidak berkurang. Apalagi penyelenggara menyediakan cat secara cuma-cuma untuk para peserta. Kajuan saya sendiri, jadi pada pot di sekitar Kulauan Progo ini dijadikan coret-coret oleh tangan-tangan usil. Mendingan kan kita lukis bersama-sama. Terus kan juga bisa memperindah kota Kulauan Progo juga. Harapannya ke depan seperti apa? Berapannya ke depan mungkin untuk event-event di Kulauan Progo lebih ditingkatin lagi. Selain bertujuan untuk menambah keindahan kota, kegiatan yang berlangsung dari hari Minggu hingga Senin ini juga merupakan bagian dari perayaan hari jadi kebuatan Kulauan Progo yang ke-63. Agung Nugroho melaporkan untuk NET. Ini ide-nya menarik nih Peter. Jadi daripada coret-coret di sembarang tempat, buat tempat itu kan jadi kotor, tidak menarik. Lebih baik kegiatannya positif seperti ini. Betul, selain menyalurkan bakat lukis, tapi kita juga menambah mempercantik kot. Ya, benar sekali. Jadi masih bicara tentang kegiatan-kegiatan positif ya Peter ya.